Ribuan pemudik dari wilayah Indonesia Timur dan Bali memadati area pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi selasa pagi. Meski ada larangan mudik, mereka tetap memilih pulang kampung karena ingin berlebaran bersama keluarga. Sementara di pelabuhan Jangkar, Situbondo, pemudik leluasa keluar masuk karena tidak ada pemeriksaan. Ribuan pemudik asal Pulau Jawa selasa pagi memadati area pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Dari data pelabuhan, dua hari belakangan lonjakan pemudik sudah mencapai 31 ribu orang lebih. Mereka didominasi perantau asal NTT, NTB hingga wilayah Pulau Bali. Selain hanya ingin berlebaran bersama keluarga, pulang kampung menjadi pilihan terakhir lantaran mereka tidak memiliki pekerjaan lagi di perantauan. Untuk memutus penularan COVID-19, para pemudik wajib mematuhi protokol kesehatan terutama pendataan riwayat kesehatan. Mas, ini kan ada larangan mudiknya, Pak Pak. Nekat mudiknya. Habis, tidak ada kerjaan, Pak. Di Bali tidak ada kerjaan. Ya, tidak ada kerjaan. Bareng siapa saja, Pak? Apa? Bareng siapa saja mudiknya. Sendiri. Sendiri, Pak Pak. Rencana berapa lama pulang kampung? Kurang tahu nanti kalau ada info dari Bali, baru gerangkat kalau sudah selesai COVID-nya. Pelonggaran moda transportasi yang diterbitkan pemerintah rupanya sudah dilalui para pemudik, khususnya Pulau Bali. Cukup dengan membayar 80 ribu rupiah untuk memperoleh surat keterangan sehat bebas COVID-19 tak heran. Mereka cepat lolos dari titik cekpoin pelabuhan Gini Manuk. Sementara, angin segar pemudik lebih leluasa karena di pelabuhan Jangkar Situ Bondo ini tidak diberlakukan pemeriksaan seperti di Gini Manuk. Untuk syarat apa ini, Pak? Atau bisa pulang? Murus ini surah untuk syarat apa, Pak? Untuk syarat pulang. Syarat pulang? Iya. Kalau nggak pakai itu nggak boleh? Nggak boleh. Diperiksa berapa kali? Dua kali. Dua kali? Iya. Tidak sedikit beberapa hari menjelang lebaran juga dimanfaatkan warga perantauan untuk pindah ke kampung halamannya. Demi mobilitas ini, mereka harus menyediakan mobil bak terbuka untuk mengangkut kendaraan bermotor hingga berabot rumah di perantauan. Meski sudah belasan tahun menetap di perantauan, mereka terpaksa pulang kampung. Lagi-lagi karena alasan usaha mereka telah mati sejak pandemi COVID-19. Tim Liputan